Halo teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Di kesempatan kali ini saya akan Berbagi dengan kalian cara Agar ketiak yang hitam menjadi putih Semulus ketiak syahrini Oke guys Pertama bahan yang kita butuhkan adalah Pasta gigi Pasta gigi ini biasa kita gunakan Untuk menggosok gigi Untuk memutihkan gigi kita yang kuning Akan kita manfaatkan Untuk memutihkan ketiak kita ya guys Kemudian bahan kedua Ialah soda kue Atau baking soda Yang biasa kita gunakan Untuk membuat kue ya guys Selanjutnya sediakan sebuah wadah kecil Beserta sendok atau pengaduknya ya guys Nah disini kita akan mempergunakan Mempergunakan baking soda secukupnya saja Atau kira-kira sebanyak 2 sendok makan ya guys Untuk baking soda ini bisa kalian beli di toko kue terdekat ya guys Masukkan ke dalam wadah secukupnya Kemudian masukkan juga pasta gigi Yang biasa kalian gunakan di rumah Yang biasa kalian gunakan di rumah Atau yang kalian punya di rumah ya guys Masukkan juga secukupnya saja kira-kira Jangan terlalu banyak Karena disini kita akan menggunakan yang lebih dominan Yaitu baking sodanya ya guys Setelah itu Tambahkan sedikit air putih Kemudian kita aduk Sampai semua bahannya berbentuk pasta ya guys Sampai menunggu semuanya kita aduk Dengan betul Saya ingatkan kembali ya guys Jangan lupa kalian semua agar mengklik dulu tombol subscribe-nya Kemudian aktifkan juga tombol loncengnya Supaya kalian tidak akan pernah ketinggalan Ketika ada video terbaru di channel kita Di channel kesayangan kita ini ya guys Ketiak yang hitam Biasa kita sebut burket Atau bubur ketek ya guys Bisa dibayangkan sendiri Jika ketek kita seperti bubur Wallahualam untuk baunya sendiri Pasti sangat menyengat Dan tidak disukai oleh lawan jenis kita ya guys Ketika kita bercermin Kita melihat noda yang menggelap di area ketia kita Hal itu tentu sangat mengganggu Karena akan mempengaruhi penampilan kita ya guys Selain itu Baking soda juga mampu membunuh bakteri Yang ditemukan di kulit manusia Atau di ketia kita ya guys Ketiak yang hitam dan juga berbulu lebat ya guys Ketiak yang berbulu Tentu akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap Bahkan bisa membuat kita Menjadi tidak percaya diri Di depan lawan jenis kita ya guys Nah dengan mempergunakan ramuan ini Selain bulu ketiak yang juga bisa rontok Permukaan kulit ketiak pun Akan menjadi bersih Putih Tidak hitam lagi Dan tidak memalukan diri kita sendiri ya guys Agar lebih bermanfaat lagi Kalian semua bisa Membagikan atau share video ini Ke teman-teman whatsapp kalian Ataupun ke teman-teman facebook kalian ya guys Akhir kata Saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax